Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang aglonema ya Bisa dilihat disini ada aglonema koleksi saya Jenisnya dud anjamani Bisa kelihatan ya Dari daunnya Ini besar-besar warna merahnya juga merona Tuh, sehat ya Tanamannya Nah, di video kali ini Kita akan membahas bagaimana caranya supaya aglonema kita Bisa seperti ini Simak videonya ya teman-teman Sekarang kita masuk ke pembahasan Nah, untuk membuat aglonema menjadi sehat seperti ini Daunnya besar-besar Tuh, bisa kelihatan ya teman-teman Seukuran telapak tangan saya Tuh, dari daunnya juga sehat Nah, disini kita harus memperhatikan Yang pertama, media tanam Yang kedua, pemupukan Yang ketiga, penyiraman Dan penyinaran ya Karena aglonema juga membutuhkan sinar matahari Untuk melakukan fotosintesis Nah, untuk aglonema ini Saya memakai media tanamnya Bisa dilihat ya Disini teman-teman Tuh, disini komposisinya Saya memakai sekam mentah Sekam bakar Terus pasir Pasir malang maksudnya Pasir malang Tanah Dan kotoran hewan Kohe Tuh, bisa dilihat ya Tanahnya juga gembur Teman-teman Tuh Dan tidak terlalu basah Karena penyiraman ini Saya lakukan setiap hari nih Saya lakukan setiap tiga hari sekali Untuk penyiramannya Selain itu Pupuk yang saya pakai itu Ada tiga macam nih teman-teman Yang pertama Saya memakai NPK nih NPK mutiara ya Cuman saya belinya kilohan Ini Saya taburin Di sekitar ini nih teman-teman Di pinggirannya aja Nah, di pinggir Kelilingnya Saya taburin disitu aja Nah, selain itu Saya kasih Tupuk ini Gandasil D ya Nah, ini cukup murah teman-teman Saya larutan Saya larutkan di satu liter air tuh Hanya seujung Sendok makan dewasa aja nih Saya semprot setiap pagi Setiap pagi saya semprot Saya utamakan yang di belakang daunnya nih Saya semprot semuanya Satu persatu Saya lakukan Pemukukan gandasil itu setiap Sepuluh hari sekali nih Untuk gandasil D Nah, kalau untuk warna merahnya Saya memakai gandasil B Gandasil B Kelihatan ya Gandasil B nya Bentar Tuh, gandasil B Untuk mengeluarkan warna merahnya Nah, kalau ini Saya gak terlalu sering Saya lakukan paling sebulan sekali Untuk gandasil B nya Tuh, hasilnya bisa Seperti ini nih teman-teman Sehat sekali ya Aglonema nya Ini jenis Dud Anjamani Kalau gak salah Nah, supaya terlihat Rimbun seperti ini Sebenarnya ini Enggak satu batang sih teman-teman Totalnya ada empat ya Tuh Empat pohon Saya satukan Dalam pot yang Ukuran Berapa nih 30 Bagus ya rimbunnya ya Nah Selain itu Untuk Penyiraman Saya lakukan Tiga hari sekali Kalau untuk Setiap hari sih Saya cukup Lakukan penyemprotan aja Di pagi hari Sama sore hari Disemprotin ke Pakai air biasa Ke Apa namanya Ke daunnya Dan batangnya Nah, untuk penyinaran sendiri Saya selalu lakukan penyinaran Tiap Tiap hari Teman-teman Tapi gak terlalu lama Intensitasnya Pagi-pagi Saya keluarin jam 7 Jam 9 Udah saya masukin lagi Nah Mungkin Itu empat Poin ya Yang Saya lakukan Supaya Aglonema kita Bisa seperti ini Oh ya Saya lupa nih Satu lagi Saya selalu Ngasih ini nih B1 Untuk penyiramannya Ya Saya gak tiap hari sih Ini saya lakukan Biasanya Paling cepat tuh Tiga hari sekali Biasanya Kalau misalkan lagi Itu lagi inget Satu minggu sekali Saya lakukan penyiraman Dengan B1 Takarannya Untuk satu liter air Saya cukup Masukkan Satu mililiter aja Untuk B1 nya Takarannya Saya lakukan Memakai Pipet Pipet kecil ya Yang bekas Obat batuk anak Tuh teman-teman Bisa Seperti itu Kelihatan Bisa dilakukan Penyiramannya Seperti itu Aglonema yang lainnya Saya gak terlalu banyak Ini aja sih Kayak Apa ya ini ID nya Bigroy mungkin ya Ini Lipstick Klasik Ini ada Baby Red Zoom Nah Ini juga Lipstick Aurora Juga ada Snow White Terus Suksom Ini Apa ya Dona Carmen Apa-apa ya Lupa saya ID nya Nah untuk yang lainnya Ini koleksi saya nih Teman-teman Cuma segini aja sih Jadi gak Terlalu Banyak ya Belum terlalu banyak Gitu Nah Nanti Di video selanjutnya Saya akan membahas Tentang ini nih Aglonema Butterfly Gimana caranya Supaya anakannya Banyak seperti ini Tuh Ada berapa pohon nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sembilan Anakan ya Teman-teman Nah ini indukannya Nah makanya Supaya saya lebih Sepangat lagi Untuk video selanjutnya Jangan lupa Untuk Like Share Comment And subscribe Nah gitu aja Mungkin pembahasan dari saya Teman-teman ya Semoga Penjelasan ini dapat Menambah Pengetahuan kita nih Saya juga Belajar Mudah-mudahan ini bisa diterima Nah Cantik kan Teman-teman Dari merahnya Tuh Daunnya besar-besar Nah untuk Glossy Seperti ini Saya memakai Ini sih Apa namanya Ada yang Disemprotkan itu tuh Nanti dilap Dia lebih glowing Keliatannya Bagus Gitu aja teman-teman Itu penjelasan dari saya Terima kasih ya Udah menonton channel ini Semoga Informasi yang saya berikan Bermanfaat Buat teman-teman Sekali lagi Saya ucapkan Jangan lupa ya Untuk dukung terus channel ini Salam satu hobi semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh